Al-Fatiha 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 Ketika dikatakan ikrah, maka dengan bismirobika Ya, ikrah itu bismirobika, bukan hanya sekedar ikrah Ya, kemudian Ikrah warobuka Aladzi alamak bil kolam Alamak Proses alamak mengajarkan Siapa yang mengajarkannya? Allah Alamak, Allah dia yang mengajarkan Ya, jadi pada hakikatnya Walaupun nanti dalam proses Apa namanya, praktiknya itu Ada guru yang mengajar, ya kan Yang mengajarkan ilmu Ya, para ulama, para asati dan lain sebagainya Tetapi pada hakikatnya yang memberikan ilmu itu adalah Allah Maka disitu langsung disandarkan bahwa Allah yang mengajarkan Alamak bil kolam Allah yang mengajarkan dengan Perantaraan pulpen, perantaraan penat Alamak, dia itu Dialah Allah Jadi Allah Dialah Allah Alamal insa Yang mengajarkan manusia Malam yalam Apa yang Belum diketahuinya Nah, maka tidak bisa dilepaskan daripada sumber Yaitu Allah SWT Dia yang disebut dengan Rabbaniya Ya Nah, ketika dikatakan bismirobika Ini kan sebenarnya membahas tentang makna bi Makna bi itu Ya Kalau digali secara keseluruhan Ya Makna Dari bi Ya, itu sekitar ada 13 makna Ya, kalau digali secara keseluruhan Makna bi itu ada 13 13 makna Ya, tapi disini Ibnu Ashur memilih Tiga makna Ya, tiga makna dari bismirobika ini Tiga makna tersebut adalah Yang pertama Lil isti'ana Ya, lil isti'ana Yang kedua Lil nusawabah Dan yang ketiga Bimakna Allah Bismirobika ini Maka disini harus kita pahami Dalam penafsiran ini Ya, dalam penafsiran Kata bismirobika Ya, sebagaimana di Uraikan Oleh Ibnu Ashur Rahimahullah Di dalam Kitabnya Ya, tafsirnya At-Tahriru wa-Tanwir Qala Ibnu Ashur Qala Ibnu Ashur Wa qawluhu Bismirobika Dan firmannya Bismirobika Dengan nama Tuhanmu Fihi wujuh Ya, padanya ada beberapa bentuk Awaluha Yang pertama Annyaku naib Tithahul kalan Ba'dajum Melati ikro Menjadi Pembuka dari Perkataan Setelah kalimat ikro Wa huwa awalul makruh Dan dialah yang pertama kali dibaca Aikul bismillah Yaitu Katakanlah Bismillah Ya, jadi Kata bismirobika ini Atau bismillah ini Menjadi yang pertama kali dibaca Kan perintahannya adalah Ikro Bacalah Nah, yang pertama kali dibacanya itu adalah Bismillah Ya, atau bismirobika Fatakunul ba' Nah, kalau dimaksudkan adalah Sebagai pembuka dari Suatu Pembicaraan Atau suatu aktivitas Membaca Ya, atau kalau kita tarik Secara umum Aktivitas pendidikan Maka Fatakunul ba'u Lil isti'anah Ba' disini adalah Fungsinya Lil isti'anah Untuk Memohon Pertolongan Memohon Pertolongan Iya, karena Iya Nasta'in Isti'anah Isti'anah Nasta'in Isti'anah 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 Memohon Pertolongan Nah, kalau Memohon Pertolongan Berarti ini di awal Maka di awal Memulai aktivitas Pendidikan Dengan Memohon Pertolongan Terlebih dahulu Kepada Allah SWT Berarti kalau Yang namanya Memohon pertolongan Isti'anah Isti'anah Ini di awal Nah, berarti Tetap Kalau yang namanya di awal Kita memohon Pertolongan Ya, artinya Kita bergantung Kepada Allah Dalam menjalankan Aktivitas pendidikan Ya, harus menggantungkan Pertama kali dulu Kepada Allah SWT Niatnya karena Allah Kan gitu Niatnya karena Allah Kita hanya Berlindung kepada Allah Tidak bergantung kepada Yang lain Ya, misalnya tidak bergantung kepada Donatur yang memberikan dana Ya, untuk Apa Pendidikan kita Termasuk tidak bergantung kepada Pemerintah Bantuan-bantuan dari Pemerintah Ya, kan Tidak bergantung Kepada apapun Tidak bergantung Kepada orang tua Santri Ya, tadi Tapi pada saat Yang pertama kali Hanya bergantung Kepada Allah SWT Ini yang disebut Dengan Rabbaniya Ya, dengan Isti'anah Bimana isti'anah Ya, jadi Niat awal Setar kita itu adalah Karena Allah SWT Ya, kekuatannya Berasal dari Allah SWT Itu ya Nah, kemudian Yang kedua Ilmu sahabah Ini menyertai Ilmu sahabah ini Menyertai Kalau menyertai Berarti Semua aktivitas Yang kita jalankan Selalu Disertai Dengan nama Allah Ya, aktivitas pendidikan Yang kita jalankan Ya, selalu Disertai dengan Nama Allah SWT Sehingga Nama Allah itu Tidak pernah lupas Kalau nama-nama Ilmu sahabat Sahabat Ini Sahabat Ya kan Sohib Menjadi sohib Selalu melekat Selalu bersama Ya, maka Setiap Aktivitas pendidikan Yang kita lakukan Ya, aktivitas pendidikan Itu tidak bisa dilepaskan Dari nama Allah SWT Ya Baik dari Segi apanya Dari segi Dari awal Dari awal Dari tengah Sampai akhir Ya Termasuk Materi yang kita ajarkan Ya, materi Kurikulum Ya, materi Kurikulum Ya Materi kurikulum Yang kita ajarkan Kepada Kepada Peserta didik Tidak boleh Ditepaskan Dari nama Allah Ya, gitu Itu artinya apa? Berarti Kalau Semuanya Tidak apa Terkecuali Makanya Di dalam Ma'anarobhania ini Ya Tidak mengenal Bapak Pemisahan Antara Ilmu Ada Ilmu agama Ada ilmu Umum Ya, kemudian Ilmu agama inilah yang Boleh dimasukin nama Allah Lalu Ilmu umum Tidak boleh dimasukin nama Allah Ya, tidak seperti itu Kalau dalam konsep pendidikan Islam Semua harus Tidak lepas Baik itu agama Atau ini Adalah Apa Merupakan Dimasukin nama Allah Tidak lepas dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena Karena pada hakikatnya Ilmu Semua ilmu itu Berasal dari Allah Belakang dari Surat Allah Tadi Alamalinsana Malam Yalam Semua ilmu Tidak dibatasi Hanya ilmu-ilmu Yang memang Allah turunkan Sebagai syariat saja Tapi Semua ilmu Pada hakikatnya Adalah berasal dari Allah Karena pada saat Allah menurunkan Nabi Adam Manusia pertama Itu sudah membekali Dengan ilmu-ilmu Keterampilan hidup Ya Ilmu bagaimana Cari Mencari makan Bagaimana Cara bertani Bagaimana Berdagang Dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala Sudah membekali Nabi Adam Ya Dengan Keterampilan-keterampilan Ilmu-ilmu Yang dibutuhkan Untuk manusia Ya Untuk melangsungkan Hidupnya di dunia Itu ilmu duniawi Ilmu duniawi Sama Berasal dari Allah Nah sehingga Tetap Dia tidak dilepaskan Dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Baik itu Landasannya Tujuannya Termasuk ilmu-ilmu juga Itu tidak bisa dilepaskan Dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena Ini arti yang membedakan Antara Konsep Islam Dengan konsep barat Ya Kalau konsep barat Mereka mengambil ilmu Sumber ilmunya itu Hanya dari apa Ya Dari akal Logika Dan Pancayindra Ya Mereka hanya dua Landasannya Jadi Ilmu orang-orang Kapir Orang-orang barat Mereka hanya Berlandaskan kepada Akal Atau rasio Ya Dan Pancayindra Atau empiris Ya Melalui penelitian Melalui eksperimen Gitu ya Ya Maka Mereka Buatlah ilmu-ilmu itu Berlandaskan dua ini Sedangkan kita Bedanya Karena kita yang turut bani Ya Prinsipnya Maka ada yang lebih tinggi Dari dua ini Yaitu wahyu Ilmu wahyu Yang berasal dari Kur'an al-Hadis Gitu ya Wahyu Kemudian Akal Baru Pancayindra Dan tetap Posisinya Wahyu itu Sebagai ilmu Yang tertinggi Bahkan Dia menjadi Komando Dari semua Ilmu-ilmu teknisnya Yang lain Karena dia sebagai Petunjuk Dalam semua ilmu Dia berbicara Ilmu wahyu ini Berbicara Semua ilmu Ya Walaupun tidak Tidak Apa namanya Kalau teknisnya Makanya Wahyu ini Tidak membahas Semua teknis Tentang ilmu-ilmu Karena Al-Quran Bukan Bukan Buku ilmu pengetahuan Bukan Kumpulan ilmu Ya Tapi Al-Quran ini Adalah Kita Petunjuk Yang memberikan Petunjuk Yang dibutuhkan oleh manusia Sehingga nanti Misalnya Ketika berbicara Tentang Masalah pertanian Maka ada Petunjuk-petunjuknya Komando-komando Dari ayat-ayat Al-Quran Dari hadis-hadis Nabi Itu yang didahulukan dulu Baru setelah itu Dalam tahap Pelaksanaannya Dalam tahap Teknisnya Nah itu Memerukan Bagaimana Akal memikirkan Bagaimana Baca indra Melakukan eksperimen Melakukan Penelitian Penelitian Sehingga Dari sini pun Sebenarnya Bisa Sampai Kepada Hikmah Ya Hikmah-hikmah Dalam arti Setelah Orang Apa namanya Melakukan Penelitian Terhadap Ilmu-ilmu Tersebut Karena sudah Berulang-ulang Karena sudah Berbaur Dengan pengalaman Yang dilakukan Maka akhirnya Akan sampai Kepada Hikmah 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 itu kan Sesuatu yang Sebelumnya Tidak diketahui Tetapi karena Pengamalan Dan pengalaman Itu bisa diketahui Ya Itu hikmah Dalam semua ilmu Harusnya Dilandaskan dulu Ketika berbicara Masalah Tentang Bumi Berbicara Masalah Bumi Ya harus Dikemukakan dulu Bagaimana Ayat-ayat Allah Yang berbicara Tentang bumi Ya Tentang misalnya Bintang-bintang Ilmu astronomi Dan lain sebagainya Itu dilandaskan dulu Kepada Ayat-ayat Allah Ya kepada Hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W Karena dia sebagai apa Sebagai Komando Dari ilmu-ilmu Pengetahuan Ya baru nanti Secara teknisnya Kita membutuhkan Rasio Karena Akal dan pancar indera Juga Allah S.W.T Yang memberikannya Untuk digunakan Ya kan Allah menurunkan Wahyu ini juga Supaya untuk Memfungsikan akarat Panca indera Karena dalam Dalam mengamalkan Dalam menerapkan Wahyu ini Ya Maka dilanjutkan oleh Akarat Panca indera Makanya Allah S.W.T Mengatakan Ya Wajah adalah Lalu sama Walasol Walafidah Walilam Alhamdulillah Ya kan Itulah panca indera Alhamdulillah Alhamdulillah S.W.T Walafsol Panca indera Yang paling Yang paling intinya Adalah dua Pendengaran Dan Penlihatan Ya itu kan Panca indera Kemudian Malafidah Hati yang Di hati itu Juga Tempatnya Apa Nah itu Yang Allah S.W.T Berikan modalnya Baru Wahyu ini Menjadi Menjadi Komando Menjadi Landasannya Nah inilah Yang Yang disebut dengan Al-Mu Sohaba Jadi dia selalu Menyertai Makanya Dalam materi Kurikulumnya Tidak bisa Dilepaskan Dari nama Sedangkan Ilmu-ilmu Yang Bersumber Dari Barat Ya Mereka Sama sekali Tidak mau Menyumat Masukkan Nama Allah Kedalam Buku-buku Pengetahuan Yang Mereka Buah Ya Bahkan Di Perkuliah Di Barat Itu Kalau Melakukan Sebuah Penelitian Ya Lalu Dalam Penelitiannya Itu Karya Ilmiah Disebutkan Nama Allah Seakan-akan Penelitiannya Menjadi Tidak Ilmiah Karena Memasukkan Nama Allah Sebenarnya Menjadi Tidak Ilmiah Karena Mereka Menanggap Bahwa Wahyu Agama Itu Adalah Hurufat Adalah Mitos Dan Makanya Kata Allah Jelas Kalau Satirul Awani Dongeng Orang-orang Terdahulu Atau Orang-orang Kepeda Itu Betul Sehingga Mereka Menyebutnya Wahid Sebagai Asatirul Awalin Sehingga Tidak Dipakai Di Dalam Ilmu Pengetahuan Dalam Sains Nah Maka Kita Ya Sebagai Orang Yang Ingin Melakukan Tarbiah Pendidikan Dengan Konsep Islam Ya Harusnya Berdasarkan Ini Wahid Dan Dia Pesohabah Dalam Materi Kurikulumnya Ya Termasuk Cara Dalam Pengajaran Praktik Pengajarannya Ketika Guru Mengajarkan Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Nilai-nilai Dari Nama Allah Ini Ya Sebagaimana Yang sebelumnya Sudah Pernah Dibahas Tidak Bisa Dilepaskan Semua Yang Diajarkan Itu Untuk Menemukan Dua Sikap Dua Sifat Inti Orang Soleh Yaitu Beriman Dan Berama Soleh Tidak Bisa Dilepaskan Dari Misalnya Mengajarkan Keterampilan Apapun Termasuk Mengajarkan Misalnya Keterampilan Komputer Bisa Dikaitkan Dengan Sifat Iman Dan Soleh Ketika Mengajarkan Komputer Bisa Segur Itu Tidak Boleh Melepaskan Nama Dalam Seti Mengajar Ya Kita Jelaskan Bahwa Misalnya Dengan Teknologi Dan Sebagainya Itu Harus Dikaitkan Dulu Supaya Ada Perasaan Iman Yang Tunggu Ya Bahwa Betapa Indahnya Cipta Allah S.W.T Betapa Rapinya Sehingga Tunggulah Rasa Iman Kepada Allah Baru Setelah Itu Ditumpukan Sifat Amal Soleh Bahwa Ketika Dia Sudah Punya Keterampilan Dia Sudah Akhi Komputer Dan Sebagainya Apa Yang Dilakukan Apakah Hanya Untuk Sebantas Mencari Kekayaan Duniawinya Saja Ya Kepentingan Pribadinya Saja Untuk Memperkaya Diri Saja Nah Kalau Dalam Bisa Tidak Disitu Makanya Kalau Hanya Seperti Itu Ya Itulah Yang Terjadi Di Sistem Pendidikan Yang Sekolah Mereka Belajar Belajar Punya Ilmu Punya Keterampilan Hanya Untuk Memperkaya Diri Ya Kan Gitu Hanya Untuk Menjadi Orang Orang Yang Cinta Buta Terhadap Materi Ya Materialisme Sedangkan Dalam Kaseyid Islam Har Diarahkan Kepada Setelah Iman Tadi Ditatangkan Ya Gitu Bahwa Semua yang Bersumber dari Allah Subhanahu Watt Bahwa Itu Merupakan Kekuasaan Allah Kebesaran Allah Kan Semakin Semakin Orang Faham Terhadap Alam Semesta Semakin Faham Terhadap Manusia Termasuk Ditemukan Teknologi Yang Merupakan Kehebatan Alam Itu Merupakan Cinta Allah Sehingga Dikaitkan Dengan Perasaan Iman Baru Setelah Itu Ya Dikaitkan Juga dengan Rahma Saleh Bahwa Kamu Punya Keterampiran Ini Harus Memberikan Mempat Kepada Orang Sehingga Mereka Gunakan Ilmu Tersebut Keterampiran Tersebut Untuk Rahma Saleh Saya Kira Kalau Di Pendidikan Dinulis Melakukan Konsep Yang Seperti Ini Ya Insya Allah Manggur Dengan Kalau Anak Burinya Itu Diarah Seperti Sistem Pendidikan Sekarang Apalagi Secara Umum Mungkin Salah Apalagi Kalau Yang Ditingkat SMP Atau Sanawiyah Mempelajari Soal Prasejarah Manusia Pertama Teruai Dan Sebagian Itu Bertentangan Sekali Dengan Ia Karena Tadi Itu Barat Dari Sekule Dari Sumber Orang Orang Kapit Sehingga Itu Tadi Kenapa Kemudian Muncul Sejarah Sejarah Itu Sejarah Ada Apa Namanya Kosi Kosi Lain Sebagainya Karena Ini Dihilangkan Landasan Wahinya Tidak Dipakai Ya Kan Yang Sekarang Yang Berlaku Misalnya Pelajaran Sejarah Yang Sekarang Berlaku Yang Dipelajari Baik Di Sekolah Di Perguruan Tinggi Semua Ini Umat Islam Belum Menyadarinya Sehingga Yang Terjadi Sejarah Yang Diajarkan Itu Lepas Dari Landasan Wahyu Artinya Menjadi Tidak Bismirobika Sudah Dihilangkan Landasan Wahinya Padahal Bismirobika Ini Bisa Dilepaskan Sehingga Yang Terjadi Sejarah Yang Dibadu Adalah Sejarah Sejarah Yang Sebenarnya Landasannya Hanya Mengira-ngira Akal Mereka Saja Hanya Mengira-ngira Zon Gitu Bahwa Sejarah Manusia Mereka Menelitinya Lewat Apa Lewat Hal-hal Fisik Lewat Hal-hal Fisik Dengan Peninggalan Peninggalan Penemuan Penemuan Fosil Fosil Tulang Tulang Lalu Dihubung Hubungkan Dan lain Sebagainya Bahkan Teori Daru Itu Masih Dipakai Aja Bahwa Manusia Berasa Dikeras Sejarahnya Itu Ada Manusia Purba Gitu Secara Keilmu Tidak Ilmiah Karena Yang Dikemukakan Oleh Darwin Itu Teori Bukan Hukum Bukan Hukum Teori Dan Teorinya Sangat Lemah Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Bukan Bukan Manusia Jaman Prasejarah Sekian Ribu Tahun Bukan Pasir Bahkan Bertolak Belakang Sekali Dengan Wilmu Wahid Kalau Mereka Khusus Yang Pertama Ada Tapi Kalau Jaman Sejarah Tidak Mengakui Makanya Sekarang Pembangsa Islam Itu Harus Menyusun Sejarah Yang Dilahaskan Dengan Wahyu Kan Manusia Dari dulu Tetap Manusia Gak pernah Berubah Kalau Menurut Teori Darwin Evolusi Terjadi Evolusi Dari Mulai Jaman Batu Bahwa Manusia Itu Dulunya Primitif Bahkan Berasa Dari Kerak Lalu Berevolusi Sedikit Sedikit Ada Homo Sapiens 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 Dan sebagainya Spesies Spesies Sekarang Masih dipelajari Di sekolah Ya Itu kan Apa-apaan Seperti itu Kita punya Israf Itu punya Sumber Wahyu Itu buang-buang Waktu Bangan Hropa Dan lain sebagainya Termasuk Nanti Ketika berbicara Sejarah manusia Karena mereka Menyambingkan Wahyu Tidak menjadikan Wahyu Sebagai Landasan Dari ilmu Maka Mereka Tidak akan Ada hubungannya Sejarah itu Dengan para Nabi Padahal Sejarah manusia Dari awal Tidak pernah Lepas Dari Nabi Ya kan Allah kan Jelas Mengatakan Dalam Al-Quran Setiap umat Ada Rasul Ada Nabi Yang diutus Maka Ketika Berbicara Sejarah manusia Dari awal Sejak Penciptaan Tidak bisa Lepas Dari peran Nabi Nah orang-orang Barat Menuliskan Sejarah Yang Sampai Sekarang Masih Dipelajari Omat Islam Sendiri Tidak pernah Ada kaitan Dengan Nabi Padahal Kalau kita Mau Belajar Sejarah Sejarah Manusia Tidak akan Lepas Dari Ada Nabi Dari Dari Mulai Nabi Adam Lalu Kemudian Misalnya Mengatakan Bahwa Sejarah Manusia Ada yang disebut dengan Prasejarah Manusia Purba Gitu kan Manusia Batu Jaman Batu Lalu Primitif Dianol sebagai Primitif Tidak bisa Meluji dan sebagainya Tidak punya Keterampilan Bahkan Bahkan Cenderung Dalam pakaiannya pun Ini konsep salah besar Coba lihat Kita baca Di Al-Quran Tentang kisah Nabi Adam Itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam Bahkan Ketika Nabi Adam Melanggar Larangan Allah Yang memang Tergoda oleh Setan Sampai Kemudian Yang terjadi Hukumannya Langsung Pakaiannya Langsung Tersingkap Dan Langsung Timur Rasa malu Langsung Timur Rasa malu Bahkan Sampai lari Ya Lari Karena Saking Rasa malunya Berarti Kalau begitu Manusia Sejak awal Diciptakan Sudah Ditutup Auratnya Sudah Dengan Berpakaian Dan Sudah Dengan Rasa malu Yang Sudah Melekat Dalam diri Manusia Ini Nabi Adam Kalau dikatakan Manusia primitif Dan sebagainya Justru Terjadinya Apa Pakaian-pakaian Yang minim Dan lain sebagainya Itu sebuah penyimpangan Bukan Sebagai Awal dari penciptaan manusia Justru pada dasarnya Manusia diciptakan oleh Allah Dalam keadaan berpakaian Dalam keadaan Menutup aurat Lalu dalam keadaan Sudah dibekali Banyak ilmu Nabi Adam Ketika Diturunkan ke bumi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Dibekali Banyak ilmu Ilmu Keterampilan Jadi Baik ilmu Wahyu Yang merupakan Ajaran Syariat Yang Allah Turunkan Untuk Ibadah Kepada Allah Termasuk Ilmu Keterampilan Duniawi Karena tidak mungkin Nabi Adam Tidak dibekali ilmu Wala Allah Lalu terjun ke dunia Turun ke dunia Yang kehidupan dunia Itu beda dengan di surga Di surga Mau makan Diam Datang sendiri Ketika di dunia Beda Harusnya hari dulu Maka butuh ilmu Mustahil Allah Tidak membekali ilmu Kepada Nabi Adam Mustahil Makanya Dikuran jelas Wa'allama Adam Al-Asma Allah Mengajarkan Adam Nama-nama Ilmu Bahasa Bahasa itu Sumber dari siapa Makanya disini Konsep yang Surah 1 sampai Lalu Konsep besar Bahwa Bersumber dari Allah Semua ilmu Nah cuman Karena perjalanan Waktu Perjalanan Sejarah Kemudian Manusia itu Malas belajar Sehingga Keterampilan Kalau tidak salah Di dalam riwayat Disebutkan itu Sekitar 50 50 Keterampilan Yang diberikan Kepada Nabi Adam Tapi kan Dari 50 Keterampilan itu Tidak semua Keterunan Adam Menguasai Ya Ada yang sedikit Ada yang kemudian Nanti ahli di Pertaniannya Ada yang Ahli di Apa namanya Kebangunan Ya kan Kedokteran Dan sebagainya Ya Karena kemalesan Manusia juga Dan penyimpangan Penyimpangan Seperti Kemudian Melepas Pakaian Dan sebagainya Itu Terjadi Ketika Apa namanya Terjadi Penyimpangan Misalnya ketika Di jaman Nabi Noah Alayh Salah Ya Orang-orang Sudah Membuka uratnya Bahkan Bermaksiat Ya Itu kan Terjahadi Sampai Allah Mengutus Nabi Noah Untuk kembali Menegakkan Agama Ya Menegakkan Tauhid Jadi Ini Kalau kita ingin Kembali Kepada konsep Islam Maka sebenarnya Banyak pelajaran Pelajaran harus Dirombak Ulang Ya Pelajaran Sejarah Pelajaran Semua Ekonomi Dan lain sebagainya Maka Inilah Diperlukan Gerakan-gerakan Yang besar Gitu ya Materi Kurikulumnya Ya Nah ini Siapa lagi yang akan melakukannya Kalau bukan kita Ya Kalau bukan Umat Islam Ini Membalikan kepada Apa namanya Konsep Kedenganan Islam Ya kan Nah maka kita mulai Dari dunia Gitu ya Dari Sanolia Itu kita Ajar Sejarah Sejarah itu sebenarnya Benar itu gimana Manusia Sejarah Kita ajar Maka Ketika kita mengajarkan Disah para nabi Ya itu kan Berkaitan juga Dengan ilmu-ilmu yang Berkaitan dengan Sejarah Berkaitan dengan Ekonominya Ya dan lain sebagainya Jadi Mudah-mudahan Kita bisa mengkanker Ilmu-ilmu yang mereka terima Yang Yang salah Dari sekolah mereka Nah ini Ilmu sahabah Selalu menyertai Nama Allah itu Selalu menyertai Dalam Setiap proses Pendidikan Yang berjalan Ya termasuk Berarti kan Ketika Harus diselamkan Ya bukan Hanya materi Kurikulum Buku dan sebagainya Dan yang Lebih penting Unsur terpenting Dalam sebuah Pendidikan Adalah guru Tergantung gurunya Makan Ya kalau gurunya Sudah betul-betul Punya jiwa Islam Ya dia Mengajar Mendidik Dengan Bismillahirrahmanirrahim Tadi itu Ya insya Allah Dia akan Akan tersampaikan Kepada santri itu Walaupun sekarang Misalnya Dari segi panduan Buku-buku Ya belum ada Yang benar-benar Tapi dengan Keterampilan guru itu Dia bisa Bisa memilah-milah Apa yang harus Disampaikan Kepada Murid Gitu kan Bisa memilah-milah Dari materi-materi itu Ya maka Kembali kepada Gurunya Bagaimana dia Bisa Mengajarkan Dengan Randasan Bismillahirrahmanirrahim Kepada Gurunya itu Ya Bimana Allah Bimana Allah Ini izin Ijin dari Allah S.W.T Ya maka Disini dikatakan Ya Lil isti'anah Faya juzhu ta'alukuh Bi mazufin Takdiruhu Ya maka boleh Ta'aluknya itu Dengan Yang dibuang Yaitu Abdadi Memulai Memulai Dengan Nama Allah Bisa juga Bisa juga Kata Bismillahirrahmanirrahim Ini Kaikannya Ta'aluknya Dengan Ikrah yang kedua Itu Ikrah Kenapa Didahulukan Bismillahirrahmanirrahim Karena untuk Apa namanya Mengharapkan Berkah dari Mendahulukan Nama Allah Ya Memperhatikan Nama Allah Didahulukan Wa manal isti'anah Bismillahirrahim Dikrusmihi Indahadihilqiroah Ya Mana isti'anah itu Ya disebutkan Pada saat Awaitu Bismillah Makanya Dalam praktik Pengajaran pun Tetap Kita harus memulai Misalnya dengan Hamdallah Ya Dengan Bismillah Pengajar Jadi jangan dianggap Ini mau ngajar Mau ngajar Mau pengajian Gak ada bedanya Karena Setiap menyampaikan Pengajar Mulai dengan Hamdallah Ya kan Setiap Menyampaikan Pelajaran Mulai dengan Hamdallah Pelajaran Apapun Itu juga Sebagai Apa Sebagai Pengamalan Dari Bismillahirrahim Pengamalan Pada saat Kita mengajar Kita Supaya Mempersiapkan Dengan disebutkan Hamdallah Disebutkan Nama Allah Itu kan Mempersiapkan Jiwa-jiwa mereka Agar mereka Siap untuk menerima Ilmu Gitu ya Hati mereka Mempersiapkan Jiwa mereka Rohani mereka Ya Karena pada saat Pengajaran Itu yang lebih penting Dipersiapkan Sebenarnya adalah Rohani Ruhiya Sehingga Ilmu itu Masuk Ya Betul-betul Diterima Dengan 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 Baik Oleh jiwa Ya Kemudian Wa ikhamu Karimatu Ism Lian Nal Isti'anah Bidik Rismihi Ta'ala Lal Lidatihi Kamatakodam Bilkalam Alal Bismillah Disini dengan Bismillah Dengan Nama Allah Ya Tidak dengan Billah Tapi Bismillah Dengan Nama Ayat Ayat Itu Beliau Membaca Bismillah Dulu Di awal Ya Itu kan Pengajaran Ya Pengajaran Dari Allah Diutusnya Malaikat Jibril Sebagai Guru Yang Menyampaikan Wah Itu Kepada Nabi Muhammad Ini Proses Model Dari Proses Belajar Mengajar Ya Dan Ketika Mau Membacakan Ayat Itu Di awal Bismillah Dulu Jadi Menjadi Hal Ya Menjadi Hal Bismillah Kalau Hal Itu Artinya Dalam Keadaan Kalau Lil Sohab Mananya Bismillah Ini Dihartikan Dalam Keadaan Bacalah Dalam Keadaan Bersama Dengan Nama Allah Jadi Sertai Dengan Nama Allah Artinya Selalu Menyertai Setiap Dari Awal Di Tengah Sampai Akhir Tidak Bisa Dilepaskan Nama Allah Itu Lil Sohabah Ya Fal Musohabah Apa Aik Akra'u Ma Sayuh Ilayka Ikro' Ikro' Ma Sayuh Ilayka Musohaban Maksudnya Adalah Bacalah Apa yang Akan Diwahyukan Kepadamu Dengan Disertai Pembacaanmu Itu Dengan Nama Allah Disertai Selalu Disertai Dengan Nama Allah Kamu Membacanya Maka Maka Proses Membaca Juga Penting Jadi Disini Jangan Kemudian Sekedar Apa Asal Membaca Ya Apa Aja Dibaca Bahkan Yang Isinya Bertentangan Juga Dibaca Itu Salah Ya kan Maka Membaca Itu Harus Sesuai Dengan Nama Allah Sesuai Dengan Aturan Allah Jangan Sampai Ya Justru Bacaan Bacaan Yang Menghancurkan Ya Merusak Apa Namanya Memberikan Pengaruh Negatif Terhadap Pemikiran Kesataan Dan sebagainya Harus Ditinggalkan Ya Kalau Hanya Sekedar Membaca Apa Saja Dibaca Ya Bahkan Nopel Nopel Yang Tidak Islami Artinya Tidak Islami Itu Sesuai Dengan Aturan Islam Ya Berarti Membacanya Tidak Bismirobika Tidak Bismirobika Apalagi Dari Bacaan Bisa Memberikan Imajinasi Yang Luas Yang Bahkan Liar Hati-hati Harus Direm Dengan Bismirobika Dalam Membaca Juga Ya Apalagi Apa Namanya Melalui Gadget Teknologi Dan lain sebagainya Gadget Termasuk Permainan Game Dan lain sebagainya Itu tidak Bisa dilepaskan Dari pengaruh-pengaruh Yang buruk Ya Pengaruh-pengaruh Itu tantangannya Di situ Ya Pendidikan Itu disitu Tantangannya Ya Bisa Mengantisipasi Pengaruh buruk Dari Teknologi Bahkan Dengan Kebebasan Berekspresi Kebebasan Berpendapat Dan lain sebagainya Jika Harus dibahas Padai juga Buku-buku Bahkan Sampai Buku-buku Anak-anak Buku SD Buku Anak TK Sebagainya Kalau kita Tidak Teliti Bisa jadi Ada pengaruh-pengaruh Yang buruk Bahkan Justru dari situ Mereka masuk Propaganda Orang-orang Kapil Tanpa Kita sadari Gitu Ya Bisa dalam Cerpen Atau dalam Nopel Itu karena Ada adegan-adegan Ada adegan-adegan Yang ditampilkan Dan sebagainya Kalau tidak Dengan Bismillahirrahmanirrahim Itu mereka Akan menjadi Sebuah Apa namanya Sebuah Gambaran Di dalam otak Mereka Yang tersimpan Sampai kemudian mereka ingin menirunya Jadi hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Jangan sampai Kita harus membaca-baca Apa aja dibaca Harus direm dengan Bismillahirrahmanirrahim Apalagi tontonan Apalagi game Jadi musuhabah disini Ada menyertai dengan Pemahaman Dan selalu Memperhatikan keagungannya Jadi tidak bisa dilepaskan Jangan sampai nanti Dalam semua ilmu yang kita pelajari Pemahaman Secara pemahaman Musahabah lil pahmi Secara pemahaman Artinya jangan sampai Pemahamannya bertentangan Dengan Dengan Islam Dengan Aturan dari Allah Dan selalu Memperhatikan keagungannya Selalu dihubungkan dengan kebesaran Allah Hubungkan dengan kebesaran Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan ini menjadi Untuk menetapkan Keesahan Allah Dalam hal Uruhiyah Ya ketuhanan Dan menggugurkan Panggilan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Patung-patung Alatikan Rayfalun Musyrikun Yang pernah dilakukan oleh Orang-orang Musyrik Mereka mengatakan Bismillahirrahim Dengan nama Lata Bismillahirrahim Dengan nama Uzza Sebagaimana yang telah terdahulu Di dalam Tafsir Basmalah Dan inilah yang pertama kali datang Dari Kaidah-kaidah Islam Sungguh Telah membuka Wahyu pertama Dengan Bismillahirrahim Dengan nama Wahyu pertama Sehingga Dari mulai pertama Sampai selesai terus Itu gak bisa lepas Dari Bismillahirrahim Asalis yang ketiga Antakunal Bau Bimakna Ala Ya Bak disini Bismillahirrahim Ini dimaknanya Ala Ya Di atas Kaulihi Ta'ala Sebagai firman Seperti firman Alta'ala Man Inta Man Hubikin Torin Ya Orang yang diberikan Amanah Dengan Kintor Harta yang banyak Ay Ala Kintor Makna Ala Yaitu Di atas Kintor Wal Makna Ikro Ala Semirobika Jadi maknanya Bacalah Di atas Nama Tuhan Tuhan Maksudnya Maksudnya di atas Ijin Maksudnya di atas Maksudnya di atas Maksudnya di atas Maksudnya di atas Nama Tuhan Jadi legal Ukuran legal itu kan Adalah diizinkan Allah Legalitas itu Ini legal Legalitas Legalitasnya adalah Ijin Allah Subhanallah Wa Ta'ala Jadi kita jangan Apa ya Terpaku kepada Oh legal 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 dari Menurut pemerintah Ini legal Jadi tidak Tidak semua yang Dilegakan oleh Pemerintah benar Dan tidak semua Yang ada legalitasnya Kemudian dianggap Tidak berkualitas Justru Itu tadi Ketika sekarang Legalitas hanya Dijadikan sebagai Formalitas Akhirnya tidak Berkualitas Ya kan Hanya formalitas Berlaka Ijasa Yang penting Ijasa Ijasa Ilmunya tidak ada Ya kan Ilmunya tidak ada Bukan kepada ilmu Patokannya Akhirnya Seperti itu Padahal Legalitas yang tertinggi Itu Bismirobika Ini legalitasnya Adalah Allah Ya kan Makanya Seperti misalnya Siapa Raja Brunei Dari Salam Ya Sultan Balkiyah Hassan Hassan Balkiyah Ya Ketika Dari negara-negara lain Tidak ada persetujuan Tidak ada legalitas Ya Tidak menyetujui Bahwa dia menerapkan Jinayah Islam Ya di Brunei Darussalam itu Dia mengatakan apa Yang Legalnya dari Allah Ini Ini berita Allah Itu legalitas Paling tertinggi Saya tidak akan Meminta persetujuan Kepada siapapun Kata beliau Ini adalah Perintahnya Langsung dari Allah S.W.T Legalitasnya Langsung dari Allah S.W.T Kan gitu Ya kan Jadi pada saat Kita ingin Mengajarkan Islam Berdawah Islam Itu legalitasnya Udah jelas Dari Allah Ya itu legalitas Yang tertinggi Bismirobika Ya Bimakna Allah Ayat ala izni Ijin Allah Jadi jangan takut Kalau Allah sudah Melegalkan kita Melalui syariatnya Melalui ayat-ayatnya Quran Hadis sudah jelas Perintah Allah Itu sudah diperintah Ya Perintahnya sudah jelas Bukan lagi Boleh atau tidak boleh Tapi diperintahkan Saya mendirikan pesantren Boleh atau tidak boleh Untuk mengajarkan Islam Ya agama Islam Itu kan Pembicaraannya Bukan boleh Tidak boleh lagi Tapi diperintahkan oleh Ijin dari Allah S.W.T Itu Ijin yang tertinggi Walaupun tetap Kita juga Apa namanya Harus bersikap baik Terhadap Pemerintah Sebagai bentuk Kerjasama juga Ya Tapi jangan Semua hal Berpatokan Kepada legalitas Manusia Sedangkan legalitas Allah Diabaikan Itu yang Yang tidak benar Ya legalitas Manusia Didahulukan Sampai ada Hal-hal yang Bertentangan Dengan legalitas Awal juga Dilabrak Itu yang salah Oh ini kan Dari pemerintah Ini bantuan Dibuatuan Dan sebagainya Legal Dan sebagainya Jelas Hitam diatas Putih Jelas Tapi Itu melanggar Legalitas Allah Tidak boleh Korupsi Tidak boleh Nyogok Dan sebagainya Tapi Terjadi Gitu ya Dipotong Sekian persen Sekian persen Dalam pembangunan Berarti Melanggar Legalitas Allah Ya itu Bismillahirrahmanirrahim Bima'an ala Ay ala iznihi Ay an al malak Ja'aka ala Ismi robbika Ay mursalan Min robbika Diutus langsung Dari Tuhan Legal Ya Utusan langsung Fadakaro isma Ala hadha Muta'ayyin Maka Menyebutkan Kata Isim Nama disini Muta'ayyin Ya Tertentu Nah kemudian Setelah kita Mengkaji Dari sumber Ayat tadi itu Sebagai panduan Dari Konsep pendidikan Yang Bersifat Robbani Maka disini Seorang Dokter Khalid Bin Hamid Al-Hazimi Merupakan Salah satu dosen Di Umul Kuro Kalau tidak salah Di Mekah Beliau mengatakan Al-Qasdu Bir Robbani Yang dimaksud Dengan Robbani Anna ahkamal islami Bawa hukum Hukum islami itu Wataujihatihi Dan bimbingan-bimbingannya Masdaruhal asli Sumber aslinya Minarrabbi Azza wa Jalla Ya Dari Robb Azza wa Jalla Walaysat Nabi'atan Dan tidak bersumber Minahwa'il Bashari Dari Hawa Nafsu Manusia Wahada Ma'yumayyizuha Dan inilah yang membedakannya Anin Nazariyat Ya Dari Pandangan-pandangan Atau Konsep-konsep Al-Wada'iyah Yang dibuat oleh manusia Wadiyah itu yang dibuat oleh manusia Alati Masdaruhal Hawa Yang sumbernya itu Hawa Nafsu Mereka tadi ya Sumbernya Hawa Nafsu mereka Gitu ya Mereka Mengatakan ya Bahwa Manusia berasal dari monyet Ya Kajarikan ilmu Gitu ya Berasal dari Hawa Mereka Hawa Nafsu mereka Walafkarul Qabilah Dan pemikiran yang menerima Lirrodi Ya penolakan Watta'adili Dan Amandemen ya Penyempurnaan Patata Goyaru Maka ia berubah Watata Badalu Ya Dan berganti Hasbal Ahwai Sesuai dengan Hawa Nafsu Wasyahawat Dan syahwat Jadi karena ini Bersumber dari Allah Bukan bersumber dari Hawa Nafsu manusia Dia tidak Tidak banyak Mengalami perubahan Apalagi hal-hal Yang tetap Tidak pernah berubah Sedangkan Yang bersumber Dari Hawa Nafsu manusia Itu selalu berubah-ubah Ya kan Sesuai dengan apa Sesuai dengan Kepentingan mereka Maka tidak bisa dipungkiri Ya Pendidikan Atau sistem pendidikan Yang berjalan Juga tidak Bisa dilepaskan Kalau sumbernya Dari Hawa Nafsu Tidak bisa Dipisahkan Dilepaskan Dari Kepentingan pribadi Ya Misalnya di Indonesia Kurikulum Terus berubah-rubah Ya Rubah ini Rubah ini ribut Gitu kan TSP Itu dibalik itu Tidak bisa dilepaskan Dari kepentingan Ya Kepentingan Untuk menjual Buku Ya Menjual Perangkat Dan lain sebagainya Itu bisnis proyek Bisnis Ini bisnis Ya Ujian nasional Dan lain sebagainya Itu kan Tidak bisa dilepaskan Dari kepentingan Dibalik itu Itu bersebutnya Dari Hawa Nafsu Ya Tapi kalau Islam ini Rabbani Bersumber dari Rob Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalau bersumber dari Rob Berarti nanti Yang diterapkan Apa Nilai-nilai Termasuk Misalnya Prinsip dalam Islam Itu adalah Kemudahan Berikan kemudahan Nah maka Kalau bisa dipermudah Kenapa Dipersulit Ya itu prinsip Ya Kalau bisa dipermudah Kenapa Dipersulit Harus begini Harus begitu Harus begitu Kalau mana bisa dipermudah Mudahkan Prinsip Islam itu Ya berdasarkan Sumber dari Allah S.W.T Ya Tapi karena Punya kepentingan Yang mudah pun Jadi sulit Karena punya Kepentingan Yang mudah Jadi sulit Ya gitu Unsur kemudahan Terus menanamkan Nilai-nilai Kejujuran Ya Gimana itu Menanamkan Pendidikan Kalau Justru dengan Adanya Pelaksanaan Itu Banyak Ketita Jujuran Ya bahkan Perjual Belikan Kungsi jawaban Dan sebagainya Kebocoran Dan sebagainya Ya Karena sumbernya Kepentingan Awal nafsu Ya Kepentingan Awal nafsu Tapi kalau Sumbernya dari Apa Allah S.W.T Ya Tidak akan Tidak akan Terjadi Seperti itu Apa yang Lebih masalah Itu yang dilakukan Dalam proses Pendidikan itu Kan Sekarang itu Itu aja Hanya terjebak Dalam rutinitas Tidak melihat Kepada hasil Kepada prestasi Yang dimunculkan Justru ketika Ada anak-anak Bangsa yang Berprestasi Justru Tidak dimanfaatkan Ya Bahkan dengan Ada pendidikan Dengan ada Dengan adanya Sekolah itu Adalah mempersiapkan Para ilmuwan Untuk Membangun Bangsa ini Membangun Peradaban Bangsa ini Ketika ada muncul Orang-orang hebat Orang-orang Berprestasi Ya kan Dengan ilmunya Bisa melahirkan Penemuan-penemuan Baru Justru kan Tidak dimanfaatkan Dalam Indonesia Ya Tetap Ya Apa namanya Lebih senang Untuk menjadi Budak dari Negara lain Ya Sebenarnya Di Indonesia ini Kalau yang Yang hebat Itu banyak Ya kan Bisa membuat robot Bisa membuat mobil Kenapa Enggak diproduksi Gitu Ya Karena Mereka Tunduk Ya Pemerintahnya Kepada Perusahaan-perusahaan besar Pengusaha-pengusaha besar Yang Sudah punya Ladang di Indonesia Ini Misalnya Misalnya gini Ketika Indonesia Sudah mengularkan Produk mobil sendiri Nanti kan Yang Pengusaha-perusahaan besar Itu bisa Bisa tersaing Toyota Dan lain sebagainya Ya Itu bisa tersingkirkan Nah Itu tidak mau Makanya Ya Terjadi apa Pengaruh Apa namanya Terhadap Pemerintahnya Ya Dengan Sogo Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi seperti itu Ya Mudah-mudahan Dengan kita Menyadari Realita yang terjadi Ya Kita Apa namanya Tidak Kalah dengan Realita yang ada Ya tetapi Memiliki Harapan yang besar Memiliki cita-cita yang besar Kita kembalikan Ya Insyaallah Bahwa dengan niat Dengan tekad yang kuat Kita ingin merubah Wajah Indonesia Gitu ya Dimulai dari diri sendiri Ya Gitu Seperti itu Mudah-mudahan Bisa kita Serap dengan baik Apa yang menjadi Pembicaraan pada Sempatan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.